Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang mesin ATM dan perkembangannya ke depan Jadi, kita sudah tidak asing lagi dengan mesin-mesin ATM ini Apabila kita belum bisa menggunakan ATM, akan diajarkan oleh pegawai Ketika kita membuka sebuah rekening ya Yang dilengkapi dengan kartu ATM Dan tentu saja, seiring dengan perkembangan zaman Mesin ATM ini sendiri sudah bisa mengeluarkan sebuah kartu ATM sendiri Yang sebelumnya kartu ATM itu kita dapatkan dari teller atau customer service-nya Dan ke depannya, mesin ATM itu tidak hanya untuk tarik tunai Namun bisa digunakan untuk memasukkan uang ya Atau menghimpun uang Jadi, diharapkan ke depan itu, kantor cabang itu akan dikurangi Dan akan dialihfungsikan ke ATM yang dapat store dan tarik tunai Dan tentu saja, dibandingkan dengan ATM yang hanya dapat tarik tunai Mesin store tunai dan tarik tunai itu sudah bisa mendapatkan stok uang dari nasabah yang menghimpun ke dalam mesin tersebut Jadi, tidak perlu vendor uang itu mengisi ulang dari ATM tersebut ya Jadi, ke depannya ATM itu dapat memenuhi kebutuhan dari uang tersebut yang disimpan ya Namun, apabila sudah benar-benar habis stoknya Itu baru memanggil sebuah vendor Itu untuk perkembangan mesin ATM ke depannya Kelebihan dari mesin ATM ini Yaitu semua transaksi bisa kita gunakan pada satu mesinnya Namun, ke depannya tentu saja Karena banyak sekali yang tergantung pada mesin ATM ini Ya, kita harus mengantri ya Namun, hal tersebut bisa disiasati dengan semakin banyaknya fitur pada mobile banking ya Jadi, saya sarankan ketika Anda ingin bertransaksi bisa dipilih Dipilah-pilah ya Mana yang bisa dari mobile banking Dan mana yang harus menggunakan mesin ATM ini Supaya tidak terjadi banyak sekali penumpukan ya Antrian dari mesin ATM ini Dan berita seputar mesin ATM itu tidak lepas dari kabar pencurian ya Jadi, banyak sekali orang yang ingin mendapatkan uang secara singkat Namun, hingga gelap mata dan akhirnya ingin membobol sebuah mesin ATM Namun, hal tersebut tidak dibenarkan ya Dan ATM itu sendiri Atau dalam bahasa Indonesia menjadi anjungan tunai mandiri Itu merupakan sebuah alat elektronik yang melayani nasabah Untuk mengambil uang, mengecek rekening Dan ada fitur yang terbaru bisa memasukkan uang ya Tanpa perlu dilayani oleh seorang teller atau manusia Jadi, sejarahnya ini dikembangkan di Perbandingkan Asia, Jepang, Eropa, dan Amerika Utara Dan dalam satu mesin ATM Itu ada komponen yang namanya display Ada card reader Membaca kartunya Ada IPP Ada CPU Sebagai otak dari mesin ATM itu sendiri Dan pada bagian bawah Itu ada namanya cash catread Yang di sini Masing-masing menyimpan uangnya ya Jadi, apabila cash catread yang bawah ini sudah kosong Dan diganti Diisi ulang Dan tentu saja bisa juga Masing-masing catread ini Berbeda nominal uangnya ya Namun yang lebih simpel Menggunakan dua nominal mata uang ya Agar lebih mudah untuk diisinya Jadi, ada nominal Rp50.000 Dan ada yang Rp100.000 Dan ada kendala Ketika ada nominal uang yang baru Kayak kemarin habis Berganti emisi uang ya Itu perlu didaftarkan dulu Ke mesin ATM ini sendiri Jadi, kebanyakan Banyak yang ditolak ya Untuk uang yang baru Karena Bank itu Belum memperbarui dari softwarenya ya Dan itu perlu dikalibrasi ulang Agar dapat membaca uang yang baru ya Dan ATM itu sendiri terdiri dari CPU Atau otak dari mesin itu sendiri Ini halnya sama dengan CPU yang ada di komputer biasa ya Kamu sudah dikhususkan untuk mesin ATM Ada juga pembaca Magnetic Atau chip kartu ya Dan ada juga papan ketik pin Ini Kita harus mengecek juga ya Sebelum kita menggunakan Mesin ATM itu Apakah ada Papan ketik tambahan Yang digunakan para penjahat itu Yang letaknya di atas Dari Papan ketik utamanya ya Jadi kita cek Apakah itu langsung Papan ketik langsung dari mesin itu Atau ada Papan ketik tambahan Yang fungsinya apa Yaitu merekam ketika kita memasukkan pin Dan akan terkirim ke Pemilik dari papan ketik Yang Ilegal tadi ya Atau yang tambahan tadi Lalu selanjutnya ada Komponen yang namanya Pengaman Crypto Processor Umumnya Dalam bagian rangka yang aman Selanjutnya ada yang penting Yaitu monitor Ini ada monitor utama Dan ada juga Monitor tambahan Ada beberapa brand Bank sebelah ya Itu Menambahkan monitor Tambahan pada bagian atas Dari mesin itu ya Untuk Menampilkan Jumlah Dari Uang yang tersedia ya Apakah itu Hijau Kuning Maupun merah ya Apabila Hijau Berarti masih bisa kita Untuk store tunai Dan yang lain-lainnya Selanjutnya ada Fitur yaitu Ada komponen Yaitu namanya Tombol fungsi Atau layar sentuh Ini ada beberapa Mesin yang sudah Dilengkapi dengan Layar sentuh Maupun ada yang masih Menggunakan Tombol fisik ya Dan ada juga Namanya Komponen yaitu Mesin perekam Pencetak perekam Yaitu Menyediakan nasabah Dengan catatan transaksi Mereka Dan selanjutnya Ada ruang penyimpanan Dan ada Housing Ini sangat Penting sekali ya Housing ini Merupakan Bodi dari Mesin ATM itu sendiri Yang sudah tertanam Ke Dasar dari Tempat tersebut Seperti Lantai Dan yang lain-lainnya Agar Mesin ATM ini Tidak mudah Untuk di Curi ya Dan Tentu saja Selain dari hardware Itu sendiri Mesin ATM itu sendiri Ada juga Software ya Dan yang perlu kita ketahui Ternyata ATM itu Masih menggunakan Software yang umum ya Yang digunakan Di sini masih menggunakan Software yaitu Windows XP Profesional Windows XP Ada juga yang menggunakan Windows NT Windows CE Windows 2000 Windows 7 Dan ini terkesan Sangat lama ya Dibandingkan saat ini Sudah Windows 11 ya Alasannya apa? Ya karena Mesin ATM ini Hanya menjalankan fungsi Yang itu-itu saja Yang terbatas Sehingga tidak memerlukan Software yang terkini ya Selain itu Untuk keamanan Windows XP ini Sudah dikuasai Oleh pemilik Atau Bank tersebut ya Sehingga tidak perlu Mempelajari Windows-Windows yang terkini Dan apabila kita Menggunakan Windows yang terkini itu Tentu saja akan Rawan Rawan dari serangan Dari hacker Dan lain-lainnya ya Dan ada juga yang menggunakan Operating System Linux Yang merupakan Nenek moyang Dari Windows ya Dan fungsi yang lainnya Yaitu kita bisa Mencetak rekening koran Bisa untuk memperbarui Buku tabungan Bisa membayar Tagian rutin Namun yang Tagian ini bisa kita gunakan Mobile banking Yang lebih tepatnya Dan ini ada Sebuah video Yaitu Menampilkan Bahwa Tulis asing itu Kaget ketika melihat Mesin ATM yang ada di Indonesia Bisa ini fiturnya sudah sangat Lalu Di Amerika Saya tidak menggunakan Atm Masjine Tapi di Indonesia Ada banyak Tidak ada banyak Tidak ada banyak Tidak ada banyak Tidak ada 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 banyak Mesin ATM di Indonesia Itu sudah begitu Lengkap sekali Dan itu saja Yang saya sampaikan Seputar Perkembangan dari Mesin ATM Dan Perkembangannya Kedepan itu bagaimana Apabila ada Ada yang didiskusikan Silahkan tulis di kolom Komentar Apabila suka dengan Video ini Silahkan like Comment Dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh